Gawat perang Israel Hamas makin memanas kini kapal-kapal perang Amerika Serikat diserang hingga dibombardir begini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ini merupakan yang terbaru dari serangkaian serangan maritim terhadap rute pelayaran regional yang terkait dengan perang Israel Hamas. Dalam pernyataan yang dikeluarkan Departemen Pertahanan Amerika Serikat, para pejabat Amerika Serikat tidak segera mengidentifikasi sumber serangan pada hari Minggu itu. Segera setelah itu, terkuat jika kelompok pemberontak Houthi, Yaman, mengatakan dua kapal yang terkait dengan Israel itu telah diserang oleh pasukannya dengan bron dan juga rudal. Kami mengetahui laporan mengenai serangan terhadap USS Kearney dan kapal komersial di Laut Merah dan akan memberikan informasi tersebut ketika bersedia, katanya. Sebelumnya pada hari Minggu, Badan Operasi Perdangan Maritim Inggris mengatakan bahwa mereka telah mengetahui laporan serangan pesawat tak berawak di Selat Bab El Mandeb di Laut Merah. Disebutkan juga bahwa drone yang berasal dari Yaman aktif di wilayah tersebut dan kemungkinan terjadi ledakan. Serangkaian serangan maritim telah dilaporkan terjadi di perairan timur tengah ketika pecahnya perang antara Israel dan Hamas yang mengancam akan berkembang menjadi konflik regional yang lebih luas. Sebelumnya, pada bulan lalu, kelompok Houthi juga menyitak sebuah kapal pengangkut kendaraan yang terkait dengan Israel di Laut Merah di lepas pantai Yaman. Houthi sebelumnya telah menembakkan rudal balistik dan drone bersenjata kesasaran Israel dan berjanji untuk terus menargetkan kapal-kapal Israel di wilayah tersebut, hingga kini kapal Amerika lah yang menjadi korban. Angkatan bersenjata Yaman terus menjaga kapal-kapal Israel dan yang berafiliasi dengan Israel mengarungi Laut Merah dan juga Teluk Aden. Sampai agresi Israel terhadap saudara-saudara kita yang setia di jalur Gaza berhenti, kata juru bicara Houthi Brigadir Jenderal Yahya Sari dalam sebuah pernyataan yang mengaku bertanggung jawab atas serangan pada hari minggu itu. Sari juga mengeluarkan peringatan, semua kapal Israel yang akan lewat dan terkait dengan Israel akan menjadi sasaran tembak kami seperti kapal Amerika Serikat itu. Menurut Navy Times, USS Kearney menembak satu jatuh pesawat tak berawak buatan Iran yang sedang menuju posisinya. Namun rudal dan juga roket dari Yaman berhasil menghantam kapal perang Amerika Serikat itu. Gak ada matinya, Hamas habisi tentara bayaran Amerika di Gaza yang disewa Zionis. Hutang Israel jadi makin menumpung setelah terkuat Israel juga memakai jasa tentara bayaran Amerika Serikat yang sebelumnya, enam di antaranya, telah berhasil dihabisi oleh pejuang Palestina dalam pertemuran di Gaza. Bahkan, hanya melawan Hamas saja, Israel sampai membawa tentara bayaran dari banyak negara seperti Amerika hingga Spanyol. Hal ini sangat memalukan melihat Israel yang katanya tentara paling kuat ternyata cupuh bukan suhu. Sebelumnya, dukungan Amerika Serikat terhadap Israel dan serangan ke Gaza Palestina terbongkar melalui peran para tentara bayaran yang terjadi di daerah Beiri, sebelah selatan Israel. Peran tentara bayaran Amerika yang mendukung pasukan pertahanan Israel terkuat usai sejumlah bukti foto dan rekaman video tersebar luas di platform media sosial X dalam laporan yang diikuti Viva Militer dari media Qatar, dari media Doha News. Para tentara bayaran itu adalah anggota Forward Observation Group atau FOG. Oke, sementara itu menurut laporan investigasi yang dilansirkan utama militer dari Al Jazeera, dapat dipastikan tentara perang bayaran FOG Amerika telah berada di medan pertempuran. Hal ini diberkuat dengan sejumlah anggota FOG yang menggunakan banyak gambar yang menunjukkan keberadaan mereka di Gaza. Lengkap dengan atribut medan Amerika dengan perlengkapan dan sejata, sejumlah anggota tentara bayaran Amerika juga menyatakan dalam akun media sosialnya bahwa mereka amatir, bahwa mereka ditempatkan di sepanjang perbatasan Israel dengan Gaza. Keterlibatan tentara bayaran Amerika dari FOG bukan yang pertama kali. Pasukan ini juga mendukung militer Ukraina dalam melawan pasukan Angkatan Bersenjata Federasi Rusia. Kantor Komunikasi Strategis Dewan Kamala Nasional Gedung Peti Amerika Serikat Laksamana Muda Purnawirawan John Kirby menegaskan jika tidak memiliki niat untuk menempatkan militer di Gaza. Tidak ada rencana atau niat untuk menempatkan pasukan militer Amerika Serikat di Gaza. Sekarang atau di masa depan. Namun pada faktanya, mereka tercidup berada di Gaza. Brigade Al-Qassam berhasil tewaskan 60 tentara Israel dalam satu serangan sehari. Sayap militer Hamas mengumumkan telah melancarkan serangan mengejutkan terhadap puluhan tentara resim sionis di Gaza dan berhasil membunuh sekitar 60 tentara Israel dalam sekali serang. Brigade Al-Qassam, dini hari mengabarkan, tepatnya pada 4 Desember 2023 telah menewaskan 60 tentara resim sionis dalam sebuah operasi yang dilancarkan di jalur Gaza. Menurut Brigade Al-Qassam, para pejuang perlawanan Palestina minggu dini hari setelah mengintai lokasi berkumpulnya sekitar 60 tentara Israel yang berada di dalam sejumlah tenda di timur Johar Al-Dik meledakan bom di sekitar tenda-tenda tersebut. Sekitar pukul 4.30 dini hari setelah meledakan bom, salah satu pejuang Brigade Al-Qassam bergerak menuju lokasi ledakan untuk melumpuhkan seorang tentara Israel yang selamat dan kembali setelah menyelesaikan tugasnya. Sampai berita ini diturunkan, Angkatan Bersenjata Resim Sionis tidak memberikan tanggapan apapun atas insiden itu. Dalam laporan terbaru, Angkatan Bersenjata Israel disebutkan jumlah tentara resim sionis yang terbunuh dalam perang balasan itu mencapai 72 orang. Pertempuran antara para pejuang perlawanan Palestina dan pasukan resim sionis cuma terlalu kembali peja setelah tujuh dari kecetan senjata sementara. Alhasil, Brigade Al-Qassam berhasil melumpuhkan dan menghabisi 60 tentara Israel di dini hari hanya dalam sekali serang karena tengah sangat marah atas tindakan Israel yang menyerang tiba-tiba di Lambo. Terima kasih telah menonton!